Teja membawa akar tradisi dan saya kira karya-karyanya berhasil karena akarnya masih terlihat jelas. Selamat malam. Teja adalah satu sosok muda yang menarik. Pemikirannya menarik. Kenapa? Karena saya selalu berbicara mengenai akar tradisi, budaya kita, budaya Nusantara, dari Sabang sampai Merauke. Teja membawa akar tradisi dari gaya kamasan. Dia angkat menjadi seni kontemporer, masuk kepada pemikiran gagasannya dia sebagai orang muda di zaman ini, di era ini. Sangat menarik. Ini yang saya maksudkan kepada perupa muda, jangan selalu terperangah atau terbuai, terkagum-kagum dengan seni budaya orang lain, seni budaya barat yang kita sendiri tidak faham. Barat punya dengan tradisi atau akarnya sendiri, kontemporernya sendiri. Kita juga punya kontemporernya sendiri. Apa yang terjadi? Dunia seni rupa menjadi semakin menarik. Dengan banyak sekali yang muncul dengan perbedaan-perbedaan karena akar budaya yang berbeda. Selamat buat Teja Astawa yang ada rencana mau pameran tunggal di Zen Galeri. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!